Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel petani lampung kacang panjang hari ini saya mau share ke teman-teman cara menanam kacang panjang di lahan yang sudah pernah ditanami ya ini saya sudah menanam ini sebanyak 5 kali teman-teman jadi di tahun yang sebelumnya di video-video saya yang sebelumnya itu saya menanamnya di lahan ini dan di tahun yang kemarin itu saya sudah sekisaran 4 kali teman-teman dan ini di tahun yang berikutnya ini saya menanam lagi teman-teman jadi ini yang kelima kali jadi proses penanamannya akan saya share ke teman-teman dan cukup menggunakan pupuk sederhana ya teman-teman jadi yang pertama ini kacangnya sudah mulai berbuah nih teman-teman ini kacang merk Pertiwi ya panas sekali teman-teman jadi yang pertama disini saya menggunakan metode jarak tanam 1 jengkal teman-teman ya nanti akan saya share ke teman-teman dari lanjarannya juga jadi saya menggunakan jarak tanam 1 jengkal jadi saya taju ya bibit 500 gram ini merk Pertiwi ya jadi jarak tanam 1 jengkal kemudian disitu saya kasihkan biji kacang teman-teman ya satu lubangnya itu 2 biji kemudian setelah itu saya kasihkan puradan ya puradan kadang ya puradan tapi yang ini saya menggunakan krisnadan ya sama aja secukupnya aja teman-teman ya piuk 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 gitu nah setelah itu kita kasih pupuk 1 genggam ya kotoran kambing kalau ini saya menggunakan kotoran kambing tapi yang sebelumnya pernah menggunakan kotoran sapi itu sama aja jadi setelah kita taju kita kasih biji kacang kita kasih puradan sedikit kemudian kita kasih pupuk 1 genggam ya kemudian di usia sekisaran 1 jengkal ya teman-teman ya itu di tengahnya ini ya pemupukan kedua ya kita kasihkan pupuk 1 genggam lagi teman-teman ya sekisaran 1 genggam lah ya ya nggak banyak-banyak lah segenggam cukupnya aja lah satu lubang gitu ya nah kemudian ketika dia sudah besar kan otomatis dia bakal subur teman-teman ya ketika dia sudah mulai berbunga ya teman-teman ini banyak sekali buahnya itu kesana itu kelihatan ya ketika dia sudah mulai berbunga karena disitu kan kita menanam di lahan yang sudah pernah ditanami ya agar buahnya itu bisa panjang ya sehat ya itu kita tambahkan lagi pupuk ya kalau saya menggunakan pupuk poska teman-teman ya ini bekasnya ya saya menggunakan pupuk poska jadi disininya lagi kalau di musim hujan bisa teman-teman tajuk tapi kalau di musim kemarau kalau bisa dikocor ya ketika dia sudah mulai berbunga itu kita tambahin pupuk disininya saya menggunakan pupuk poska agar buahnya itu maksimal teman-teman nih panjang ya ini padahal musim panas teman-teman ya jadi seperti itu cara menanam kacang panjang di lahan yang sudah pernah ditanami versi petani lampung wah buahnya wah buah ini buah lagi wah buah guys selamat menikmati